Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Pagi, Pak. Pagi. Oke. Hari ini kita masih teori ya. Masih teori. Saya lakukan secara online via Zoom. Nanti kita set. Nanti kalau sudah PT MT itu nanti pada saat pengujian ada. Lab aja ya. Pengujian dengan penggunaan komputer. Oke. Untuk materi hari ini. Teori. Saya masih bahas mengenai lanjutan dari yang minggu kemarin. Representasi pengetahuan. Tapi fokus hari ini adalah tentang tiga hal. Yang pertama adalah reasoning. Kemudian nanti kita lihat apa semantic network. Kemudian frame. Untuk materi hari ini saya sudah share juga di MyCAC. Kemudian nanti video rekaman hari ini. Nanti seperti biasa saya coba upload di Youtube. Sebagai arsip dan dokumentasi bagi yang mau melihat kembali materi yang sudah disampaikan di kelas. Oke. Hari ini target kita ya. Insya Allah. Yang pertama adalah kita mengetahui cara representasi pengetahuan. Berupa reasoning. Kemudian semantic network dan frame. Kemudian kita juga bisa menerapkan contoh-contoh penggunaan. Atau contoh-contoh terkait tentang reasoning, semantic network, dan frame. Kemudian nanti kita akan coba representasikan. Atau kita ambil satu masalah. Kemudian kita representasikan dalam bentuk semantic network atau dalam bentuk frame nantinya. Atau contoh soalnya. Oke. Nah, saya mau bahas mengenai reasoning dulu. Jadi yang dimaksud dengan reasoning ini sebenarnya cara kita mendapatkan jawaban jadi suatu masalah. Jadi ketika kita ketemu sebuah masalah, apapun sebenarnya sih ya, apapun yang ada di, sebenarnya tidak hanya di dalam teori, bahwa di dalam teori yang sifatnya perkuliahan atau belajar, tapi sebenarnya permasalahan apapun yang ada di dalam hidup kita, ya itu kan bisa diselesaikan sebenarnya. Kita ingin mendapatkan solusi jawaban dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita lihat di dalam konsep permasalahan itu yang dihadapi oleh manusia ketika kita pindahkan ke dalam sebuah kecerdasan yang dibuat oleh manusia, ya muncullah kecerdasan buatan, maka masalah-masalah yang ada di seputar kita, itu kita coba selesaikan dengan bantuan kecerdasan buatan itu. Jadi ketika kita melakukan atau mengamati sebuah masalah, kemudian kita mencoba mencari jawabannya, jawaban yang akan kita jawab dari berupa pertanyaan dari masalah-masalah itu, itu harus didasarkan pada data. Jadi ketika usaha kita untuk mendapatkan jawaban, ini usaha ya, usaha kita untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan terhadap masalah yang ada, kemudian kita mencari jawaban itu tidak serta-merta berdasarkan feeling atau berdasarkan perasaan kita, tapi kita menggunakan data dan fakta sederhana. Bisa juga fakta-fakta yang sifatnya lebih lengkap. Usaha tadi itu bisa kita kategorikan sebagai reasoning. Misalkan contoh gini, kalau saya bilang misalkan, coba nanti kita ketemu jam 10 di Gerage ya, dari kampus misalkan. Nah masing-masing orang akan memulai memikirkan cara untuk mendapatkan jawaban tadi. Caranya gimana ya, caranya gimana ya, caranya gimana. Nah usaha-usaha yang kita tempuh, yang kita lakukan, oh kalau saya naik, kalau saya kesana naik motor berarti ada data nih, ada fakta. Datanya adalah saya punya motor, faktanya bahwa kendaraan saya ada di rumah. Jangan gitu. Tapi orang nggak ada di rumah nih, gimana nih. Nah artinya kita akan menyelesaikan itu. Atau waduh saya nggak ada kendaraan kesana ya, keburu nggak ya jam segian ya. Nah apakah saya telpon teman minta jemput atau gimana. Nah itu adalah usaha, usaha kita untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang tadi yang dihadapi oleh kita. Itu usaha yang ditebut sebagai sebuah, atau kita sebut dalam kecerdasan buatan, istilahnya adalah reasoning. Dari kata dasar reason, reason alasan. Mencari alasan atau mencari jawaban dari permasalahan. Nah contoh misalkan gini ya, ini contoh. Saya atau kita punya tujuh fakta. Mohon maaf kalau ada yang namanya atau siapa yang namanya sama Markus ya, tidak ada maksud apa-apa. Ini adalah catatan saja. Ada atau hanya sebagai bahan pembelajaran. Misalkan kita diketahui fakta seperti ini. Pertama, Markus was a man. Ini ada fakta tujuh. Ini sudah, kan ingat ya kalau kemarin fakta itu artinya walaupun dia bentuknya sederhana, tapi teruji kebenarannya. Nah kalau itu sudah, kita nggak usah bantahkan lagi. Kemudian, Markus was born in 40 AD. Kemudian semua, all men are mortal. All Pampaian died when volcano erupted in 79 AD. Fakta ini akan digunakan oleh kita untuk menjawab ini. Apakah saat ini Markus masih ada? Masih hidup? Apakah dia sudah benar-benar meninggal saat ini? Nah, kalau kita jawab enggak, kayaknya sih. Nah, kalau kita jawab kayaknya sih, Pak. Nah, kayaknya, berarti kan jawabannya belum meyakinkan kita. Nggak ada fakta yang mendukung. Nah, caranya berdasarkan fakta yang ada ini, misalkan gini. Kita ngambil, mungkin nggak banyak dari semua fakta ini. Kita cukup dengan satu fakta, orang sudah bisa terjawab. Contoh misalkan ini, alas reasoning yang pertama, cara kita pakai. Kita ngambil yang nomor satu, Markus was of Pampaian. Nah, dari Pampaian ini, terhubung kepada nomor lima. Jadi, dari nomor dua ini, terhubung ke fakta nomor lima. Semua Pampaian meninggal ketika terjadinya erupsi gunung meletus di tahun ini. Ya, oke. Nah, dari dua fakta yang menyatakan bahwa dia adalah ini, kemudian ini, kemudian didukung tahun sekarang adalah 2022. Sekarang tahunnya 2022. Nah, dikatakan di sini adalah bahwa semuanya meninggal ketika terjadinya erupsi gunung merapi di tahun 79. Sekarang di tahun 2022. Berarti sudah lama sekali terjadi erupsi gunung meletus ini. Artinya saat ini, berarti sudah tidak ada. Berarti sudah meninggal. Berarti dengan reasoning yang pertama, kita saling mengaitkan. Pak, kenapa pilih tiga, Pak? Kenapa? Karena yang saling terkait adalah ini, contoh. Kalau nomor satu adalah Pampaian. Nah, Pampaian ini dikatakan di sini. Kita nggak bisa ngambil, misalkan katakanlah Marcus was born in ini. Kenapa? Karena nggak ada keterhubungan fakta yang ada di sini. Jadi contoh kayak tadi. Kalau saya naik motor ke Geragih, itu fakta. Saya bisa naik motor ke Geragih. Motor saya mereknya Yamaha. Bensin di motor saya tinggal satu liter. Ada nggak yang bisa menghubungkan dari tiga fakta itu ke saya bisa sampai ke Geragih tadi. Tapi saling terhubung. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti kita harus cari fakta yang lain. Berarti fakta itu kita anggap tidak cukup untuk bisa menjawab keputusan bahwa kita bisa sampai ke Geragih. Atau si Marcus ini meninggal. Kita nggak bisa jawab. Tapi mungkin dengan informasi reasoning, dengan reasoning pertama ini udah bisa kejawab. Di sini di nomor lima ini fakta yang dikatakan bahwa semua yang masuk dalam kategori ini meninggal ketika terjadinya gunung meletus. Berarti kalau saat ini tahun 2022, berarti dia sudah meninggal sampai dengan saat ini. Ini cara yang pertama. Kita bisa memilih dengan reasoningnya tiga reasoning. Dengan tiga fakta yang ada. Sekarang misalkan contoh yang reasoning yang kedua. Kita ambil dengan cara yang berbeda lagi. Kita ambil gini. Marcus was a man. All men. All men. Ini kan man. Ini a man. Jadi Marcus adalah laki-laki. Semua laki-laki adalah mortal. Jadi ada keterhubungan antara fakta satu dengan fakta dua. No mortal life longer than 150 years. Jadi tidak ada orang yang hidup lebih dari 150 tahun. Jadi pertamanya man. Saya tandain dulu ini. Misalkan pakenya ini. Ini man. Ini ada man. Terhubungi. Nah mortal ini terhubung dengan yang fakta yang ketiga ini. Marcus yang nomor tiga dengan nomor empat. Ini kan dikatakan tidak ada yang hidup lebih dari 150. Dia lahirnya di 40. Kita hitung tahun sekarangnya 2022 terhadap 40 ini. Sudah kurang dari 150 apa lebih? Lebih dari 150. Berarti faktanya sesuai dengan yang ada. Artinya jawabannya yes, benar. Dia meninggal. Berarti meninggal. Berarti benar. Jawabannya dia sudah tidak ada. Ini cara pertama. Cara pertama dengan menggunakan reasoning yang pertama ini dengan reasoning ini. Kalau ternyata dari fakta yang ada ini semua sudah bisa menjawab pertanyaannya cukup dengan satu fakta, maka kita tidak usah pakai fakta-fakta yang lain. Jadi gitu. Kalau misalkan kita ingin menyelesaikan masalah cukup dengan satu fakta, kita sudah bisa selesai, ya sudah tidak usah kita lanjutkan. Dan fakta itu sudah bisa terbukti, sudah teruji, dan kita anggap benar solusinya. Tapi kalau misalkan fakta yang kita jawab itu kurang yakin kita, kita bisa butuh fakta yang lain untuk mendukung. Makanya orang itu bilang, makanya kalau di dalam kepolisian itu, atau di dalam masalah hukum, orang butuh saksi. Saksi itu nanti akan menguatkan. Bisa menguatkan kedua belah pihak. Baik yang dianggap benar ataupun yang dianggap salah. Jadi masing-masing punya saksi sendiri dan punya sudut pandang. Jadi posisi hakim ataupun posisi orang yang akan menentukan kebijakan benar atau salah tadi, dia melihat dari sudut pandang benar dan salah. Nah, orang yang menyampaikan tadi, menyampaikan sebagai saksi, itu akan menyampaikan fakta. Faktanya diharapkan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Tentang kebenaran orang yang dia menjadi, kalau ada saksi untuk yang dinyatakan benar, berarti saksi tentang kebenaran orang itu. Kalau saksi yang tadi dianggap salah, dia menyatakan bahwa itu tidak benar. saksi misalkan seperti itu. Atau misalkan dia benar, dia salah, dia melihat kebenaran tentang kesalahannya dia. Harus dibuktikan oleh hakim tadi. Itu contoh fakta yang akan disampaikan. Jadi dia menggunakan keterurutan-keterurutan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Penulisan fakta yang ada tadi, bisa juga dengan menggunakan simbol ini. Jadi misalkan, Marcus was a man. Cukup kita tulis dengan man, Marcus. Kayak kemarin, kayak yang silsilah keluarga itu. Terus kemudian, Marcus was a pampayan. Ini kita tulis gini. Lahirnya dia, Marcus tahun 40. Mortal man. Mortal X adalah man. Ini artinya all men are mortal. Man-nya siapa? X ini. Karena kita nggak tahu siapa. Karena si Marcus ini adalah man, maka otomatis dia adalah mortal. Maka X dalam hal ini adalah Marcus. Seperti itu. Kemudian nomor lima, usianya X ini adalah memiliki usia. Artinya X ini nanti menjadi tanggal lahirnya dia. Jadi usia yang X ini, dia punya usia 40, misalkan. X ini, 40 itu kita anggap sebagai kelahirannya dia. Terdiri dari tahun, usianya adalah tahun sekian. Ini salah satu penulisannya seperti ini. Dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Kalau kita pernah belajar matematika diskret, kalau nggak salah di Logical Preportional, itu dibahas ini sebenarnya. Ada pembahasan model-model seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang reasoning. Silahkan. Belum? Oke, saya lanjut ya. Ada contoh yang kedua juga. Contoh yang lanjutannya. Agus adalah seorang laki-laki. Bisa kita tulis dengan lelaki Agus. Agus memiliki kebangsaan X. Kebangsaan X Agus. Agus dilahirkan tahun 1908. Semua manusia adalah fana. Jadi penerjemahan dari sini bisa dengan menggunakan ini. Ini contoh penulisan. Sama dengan ini. Nanti dari sini akan muncul pertanyaan. Misalkan saya tanyain. Misalkan kita tanya. Apakah misalkan gini. Apakah Budi atau ke Agus tinggal di Indonesia? Itu kan harus dibuktikan oleh kita. Apakah dia tinggal di Indonesia? Indonesia dianggap sebagai X. Mulainya dari mana? Bisa dimulai dari nomor dua. Adalah seorang berkebangsa. Berarti Agus adalah kebangsaan Indonesia. Jawaban adalah gilenggi. Yang lain enggak? Oh enggak ada, Pak. Nah ini. Nyambungnya paling ke sini. Semua orang berkebangsaan meninggal karena adanya bencana banjir. Berarti berkebangsaan Indonesia. Semua orang Indonesia yang berkebangsaan meninggal karena ada bencana banjir tahun 1995. Jadi ada keterkaitan. Kalau ditanyain apakah Agus masih ada saat ini. Bisa jadi dilihat dengan nomor dua dan nomor lima. Keterkaitannya antar kebangsaan ini dengan ini. Seperti itu contohnya. Lanjut ya. Ini ada contoh yang lain sebenarnya. Contoh yang lain. Dengan kasus yang sama seperti Markus tadi. Tapi pertanyaannya adalah ini. Bukan meninggal apa ada. Tapi pertanyaannya gini. Buktikan bahwa Markus ini Tidak menyukai Kaisar. Tidak menyukai Kaisar. Kaisar itu kan katakanlah Kaisar. Berdasarkan tujuh fakta ini. Ini pengurayaannya gini. Pengurayaannya yang ini. Akhirnya terbukti bahwa Ini adalah benar. Apakah benar Markus tidak suka dengan Kaisar? Seperti itu. Jadi ini pembuktiannya. Saya mungkin tidak detail ini. Karena ini ada di logika matematika atau di matematika diskret sebenarnya. Cara menelusurinya. Tinggal kita bukti. Sebenarnya kalau ditanya apakah dia suka apa tidak itu dari sini melihatnya. Markus was a man. Markus was a man. All people were a Roman. Kaisar punya aturan sendiri. Semua Roman were neither loyal to Kaisar or hate him. Jadi semua Roman yang masuk kategori Roman itu ada yang loyal kepada Kaisar dan ada yang menyukainya. Setiap orang loyal kepada orang lain. Kemudian hanya orang-orang tertentu yang mencoba untuk tidak menyukai aturan yang ada itu mereka anggap sebagai orang yang tidak loyal. Jadi hanya orang tertentu yang katakala tidak setuju dengan aturan yang ada kita kategorikan sebagai tidak loyal. Markus mencoba tidak menaati Kaisar di sini kategorinya. asasination ya. Seperti itu. Coba melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik kepada Kaisar. Pertanyaan apa? Apakah benar Markus ini tidak membenci atau tidak menyukai Kaisar? Minta dibuktikan. Nah, pembuktiannya adalah dengan ini. Jadi contoh misalkan di sini. kita buat alur ada tanda no di depannya ini. Tidak membenci. Jadi kita anggap bahwa Markus itu awalnya tidak membenci atau tidak menyukai Kaisar. Dibuktikan ternyata Roman Markus digabung dengan loyal. Terus sampai nanti dapat yang fakta lagi, fakta baru 9, 10, 11, sampai yang terakhir. Nanti kesimpulan akhirnya kita peroleh bahwa ini. Sedangkan yang samping ini adalah cara penterjemahan ini ke dalam menggunakan simbol-simbol ini. Men Markus sama kayak gini tulisannya. Kemudian kalau kita bilang semua penterjemahan ini adalah Roman. Semua X itu adalah penterjemahan. X itu adalah semuanya penterjemahan. Itu otomatis menjadi Roman. Jadi semua penterjemahan ini X penterjemahan itu adalah Roman. Berarti X dan penterjemahan itu sebenarnya sama. Seperti itu. Kaisar punya aturan sendiri. Ini nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan simbol-simbol. Menggunakan simbol-simbol. Atau menggunakan ini. Seperti ini tadi. Nah ini. Cara ini. Kalau mau aman sih sebenarnya pakai-pakai kata-kata gini aja. Saling dihubung-hubung. Kalau menggunakan simbol ini kan kita harus tahu nih simbol. Misalkan contoh gini. Simbol. Simbol ini artinya apa? Simbol ini artinya apa? Logika profesional ya. Terus kayak gini apa artinya? Yang ini. Nah apa apa artinya? Yang kayak gini. Ini kan atau. Kalau ini kan dan. Kalau ini not. No. Berarti kalau saya tulis ini depannya ada hate misalkan ini. Berarti saya tidak suka. Hate kan misalkan benci atau tidak suka. Berarti tidak suka di sini. Jadi kalau sakit di depan dikasih tidak sakit. Kayak gitu ya. Jadi dia dibaca notenya buat notenya. Notasinya dia. Saya enggak dalam ini ya. Cara penulisan ini penggunaan apa. Menggunakan simbol ini. Tapi biasanya orang ketika. Biasanya ketika kita mau menyelesaikan permasalahan dengan fakta ini. Bisa menggunakan. Kalau mau gampang bisa menggunakan ini. Faktanya pakai kalimat ini. Saling terhubung-hubung. Jadi pertama terhubung dengan yang kedua. Kedua terhubung dengan ini. Dengan tiga fakta ini. Jawaban ini sudah bisa diselesaikan. Sama seperti ini tadi. Kalau kita ingin membuktikan bahwa Markus ini benar-benar tidak menyukai Kesar. Kita sebenarnya bisa buktikan. Dari sini. Pertama. Apakah mengambil dari Markus men? Men ini nanti hubungannya kemana? Jadi kalau misalkan kita mengambilnya Roman. Markus. Pasalnya menghubungi Markus ini ke Pompayan. Berarti jangan mengambil nomor satu. Ngambil nomor dua. Pompayan ini adalah Roman. Roman itu nanti terhubung ke All Roman Were Aider Loyal ini. Kalau kita mau mengambilnya a man. Nanti hubungannya kemana? Seperti itu. Itu contoh. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Penjelasan saya kurang detail. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalian bisa buka slide. Kalau ada matematika diskret bisa buka materinya lagi tentang ini tadi. Sebenarnya detailnya di situ. Belum ya? Saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah tentang semantik network. Sebenarnya gampang semantik network ini. Jadi semantik itu adalah kalimat, kata-kata ya. Semantik hubungan semantik berarti hubungan kalimat. Saya dengan kalian itu hubungannya apa? Oh saya dosen. Berarti nanti kalau ada nama mahasiswa namanya Ani. Berarti hubungannya dosen. Jadi saya tulis dosen dalam kurung Ani, Sani. Atau Sani, Ani. Sani adalah dosen dari Ani. Misalkan seperti itu. Itu semantik namanya. Semantik network. Nah, keterhubungan antara sebuah kalimat dengan objek satu dengan objek lain dalam bentuk semantik. Itu bisa kita tulis dalam bentuk network. Network itu nanti ada panah-panahnya. Jadi salah satu cara untuk menajikan sebuah permasalahan itu adalah dengan menggunakan representasi yang mengekspresikan suatu permasalahan dengan menggunakan network atau graph. Ini gampang. Jadi bebas tidak ada aturan khusus. Nah, tapi ada simbol yang mungkin bisa kita ikuti. Yang pertama ada node. Node itu dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk opal. Itu menyatakan objeknya. Menyatakan konsep. Menyatakan aksi. Jadi bisa pilih dari tiga ini. Dan ARC, art, itu menyatakan link. Jadi antara satu lingkaran dengan lingkaran lain, atau antara satu bentuk opal ke opal yang lain, ini terhubung dalam bentuk apa ini, linknya ke sini. Nanti kita bisa jelaskan di slide berikutnya. Contoh saya langsung ke sini. Sebelum kita lihat contoh satu ini, kita lihat di sini. Contoh yang kedua. Nih, contoh pertama. Jadi ini gampang sekali. Jadi yang dikatakan node itu yang tadi, yang lingkaran ini. Yang opal, bentuk opal ini. Sedangkan panah-panah ini menyatakan apa? Menyatakan ARC-nya ini link. Jadi kalau ditanya di dalam sebuah semantik, apa simbol yang paling ada? Pertama adalah bentuknya adalah node atau simpul. Boleh dalam bentuk lingkaran, boleh dalam bentuk otak, boleh dalam bentuk opal. Kemudian yang kedua adalah ARC, panah-nya. Panah-nya dikasih garis. Garis dan kita kasih panah. Ini contoh. Kita mulai dari cat, misalkan. Cat, panah, cat food. Makanan kucing. Ini kucing, ini makanan kucing. Artinya cat ini sebagai node-nya. Nanti ada aliran panah atau ARC-nya yang menyatakan mengalir kepada cat food. Kemakanan kucingnya apa. Panah ini harus kita kasih keterangan. Keterangan, keterangannya di sini cat eats cat food. Jadi kucing makan makanan kucing. Kucing adalah mamalia. Anjing adalah mamalia. Kemudian ada Garfield. Garfield adalah salah satu jenis kucing. Garfield itu kayak film. Film Garfield gitu ya. Seperti itu. Jadi ini jenis-jenis kucing ini. Silvacator. Garfield. Ya ini. Nah, Kalfit ini makannya adalah lasagna. Apa itu ya? Lasagna. Mie apa itu? Spaghetti gitu ya. Kalau nggak salah ya. Seperti itu makanannya. Jadi ini ke sini arah panahnya. Nah, yang ingin kita tunjukkan bahwa ada penulisannya pada semantik network itu nggak punya standar penamaan untuk relasi. Jadi penulisan ini, yang ini, 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 itu bebas sebenarnya. Mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Kayak tadi saya bilang, Ani Budi atau saya di sini. Maka Ani mahasiswanya, mahasiswa saya. Kan gitu. Terus di sini Ani ada mata kuliah kecerdasan buatan. Ani mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Panahnya mengambil. Seperti itu. Tapi secara umum, penulisan relasi itu ada tiga kategori ini. Yang pertama adalah bentuknya instans. Instans. Jadi X ini adalah instans atau objek dari Y. Jadi X ini adalah instans. X ini adalah objek dari Y. Jadi kalau kita tulis misalkan seperti ini. Cat eats food. Maka eats ini adalah instans. Jadi makan ini adalah instans atau objek dari Y. Seperti itu. Contoh, Ani adalah objek dari kelas manusia. Jadi kalau kita tulis ada Ani lingkarannya. Sebentar, saya tulis di sini. Kalau saya tulis di sini Ani. Ini lingkaran ini. Terus kemudian manusia di sini. Saya tulis di sini adalah objek dari kelas manusia. Saya bisa tulis apa di sini? Merupakan adalah bagian saya tulis. Ani bagian dari manusia. Bagian ini adalah instans. Merupakan X adalah objek dari Y. Terus yang kedua, bisa juga dengan menulisnya is-a. Bukan is-a bacanya. Is-a. Is-e. X adalah Y jika kelas X adalah sub-kelas dari Y. Jadi kalau kelas X ini adalah merupakan sub-kelas. Bukan sub-kelas ya. Sub-kelas dari kelas Y. Jadi bagian. Ini contoh. Terdiri dari istilahnya. Nuri adalah burung. Burung ini kan banyak macam-macam. Salah satunya adalah burung Nuri. Ada burung darah, merpati, burung apalagi. Banyak di situ. Salah satunya adalah burung Nuri. Is-a. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, di gambar ini. Cat is-a. Jadi salah satu dari mamalia. Mamalia itu adalah kucing. Jadi kucing adalah mamalia. Is-a mamal. Mamalia has part. Memiliki tail, ekor. Jadi mamalia ini memiliki ekor. Mamalia animal. Merupakan bagian dari sebuah kata-kata hewan. Jadi mamalia ini adalah hewan. Salah satu contoh hewan adalah burung. Is-a. Burung adalah merupakan animal. Seperti itu. Dan seterus-seterusnya di sini. Yang ketiga has part. Memiliki bagian. Jadi X mempunyai bagian Y. Y atau Y adalah bagian dari X. Sapi mempunyai ekor. Berarti ekor, kalau kita baca dari ekor. Ekor merupakan bagian dari sapi. Ekor ini. Bisa juga nanti dipecahkan. Ada has disease. Jadi has part ini has disease. Artinya memiliki penyakit. Father of apa. Ayah dari. Bisa juga kan. Kalau dituliskan seperti itu. Misalkan Agus sama Budi. Kayak yang kemarin kita tulis hubungannya. Berarti relasinya kita bisa tulis. Agus adalah ayah dari Budi. Ini contoh adalah semantik network. Apakah ada keterhubungan? Apakah ada aturan? Enggak ada. Aturan itu cuma bentuk node sama panah. Keterangan-keterangan ini bebas. Jadi asal mencerminkan kalau bisa tiga ini. Bagian. Atau dia merupakan sub-kelas. Atau dia merupakan instant atau objek. Dari sebuah pernyataan. Atau dari sebuah nilai X-nya ini. Ini kita bisa lihat. Burung. Kita ngambilnya. Burung. Dia merupakan bagian dari hewan. Dia memiliki ekor. Memiliki sayap. Memiliki bulu. Makan. Dapat terbang. Di sini ada pingwin dan kaneri. Salah satu jenis burung itu adalah burung kanari. Dan pingwin. Pingwin itu burung masuk kategorinya di sini. Dia dapat terbang. Salah satu contoh dari pingwin itu adalah opus. Tapi hati-hati. Pingwin tidak bisa terbang di sini. Pingwin. Opus. Tidak bisa berbang. Asumsi semua burung dapat terbang. Tadi akhirnya terbantah. Kenapa? Karena ini yang ngacaukan. Pingwin ini. Seperti itu. Untuk yang kenari gitu juga. Ada tuity. Tuity itu burung yang di dalam Tom & Jerry itu. Yang sering direbutan sama Tom. Tuity. Ini kenari. Kenari. Salah satu jenis hewan peliharaan adalah kenari. Kenari adalah salah satu jenis burung. Burung memiliki ekor. Memiliki sayap. Burung merupakan bagian dari animal. Salah satu hewan peliharaan itu burung kenari, kucing, anjing. Dan seterusnya cara pembacaannya seperti itu. Jadi alur yang kita buat dalam semantik network ini bisa saling terkait antara satu dengan yang lain. Ini contoh yang lain. Contoh yang kedua. Animal atau reptil itu merupakan animal. Mamalia juga animal. Mamalia memiliki kepala. Gajah itu salah satu contoh dari hewan mamalia. Gajah ukurannya besar. Size. Tidak ada kata-kata yang terikat. Dia punya warna. Gray. Dia merupakan instant off. Ini instant off. Nearly instant off. Ini suka dengan apple. Jadi ini adalah salah satu jenis gajahnya gitu ya. Suka dengan apple. Ini cara menghubungkannya. Cara pembentukan semantik networknya. Ini contoh yang lain. Kalau pernah nonton The Lord of the Ring. Hobbit. Bilbo. Itu adalah salah satu hobbit yang ada di dalam itu. Dia adalah manusia. Terus apa lagi di sini. Event kejadiannya. Dia merupakan agen yang ngantar cincin itu misalkan. Kemudian kejadiannya apa objek. Dia punya magic ring. Magic ring itu salah satu bentuk dalam bentuk cincin. Dan lokasinya ada di gua. Gua itu. Gua itu. Punyanya yang musuhnya itu. Gollum itu. KV-7 ini adalah merupakan salah satu jenis gua yang ada. Dan seterusnya. Ini contoh. Kalian bisa. Atau kita bisa buat semantik network sendiri. Bisa isinya itu orang-orang. Misalkan saya yang menghubungkan. Saya dengan si Ani. Apa hubungannya? Adik, kakak, kakak. Kan bisa juga kayak kemarin. Jadi dia instant off. Saya kacamata. Bagaimana cara menghubungkan saya dengan kacamata? Oh, saya memakai kacamata. Kacamata saya bentuknya ini. Kacamata saya warnanya ini. Kacamata saya harganya segini. Kacamata saya dibeli di toko ini. Nah toko nanti berkembang lagi. Alamatnya gimana. Jualan apa saja. Habis itu bisa berkembang. Jadi satu ini bisa berkembang. Ini ring ini. Contohnya bisa kita tarik. Warnanya, bentuknya, ukuran, dan segala macam. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang semantik network? Kalau pernah belajar pemrograman objek-orientasi, ada tiga yang biasa dibahas di dalam pemrograman objek-orientasi itu. Ada volimorism, ada volimorism, ada inheritance, apalagi satunya, OP itu. Nah, salah satunya adalah inheritance. Jadi inheritance ini adalah relasi yang dibentuk dengan is-a tadi. Jadi ketika kita menulis sebuah kelas X itu mempunyai properti P, maka semua kelas yang merupakan sub-kelas dari kelas X juga mempunyai properti dari P. Jadi ketika kita menyatakan sebuah X ini, kelas X ini mempunyai properti P, maka semua kelas yang merupakan sub-kelas dari kelas X ini juga mempunyai properti P. Jadi kita menganggapnya gini, kalau burung itu tadi bisa terbang, maka kita menganggap bahwa semua burung itu bisa terbang. Nah, propertinya itu kan bisa terbang tadi. Kelas-kelas burung ini misalkan. Dia mempunyai properti, salah satunya itu bisa terbang. Nah, kemudian tadi ada di turunan burung itu, ada burung kenari dan burung tadi pingwin itu. Jadi ketika kita bilang bahwa berarti semua burung itu bisa terbang, bahwa kenari dan pingwin itu bisa terbang. Tapi kenyataannya enggak. Harusnya kalau kenyataannya seperti itu, harusnya dia masuk di dalam ini. Tapi tidak berlaku untuk di dunia nyata, bisa berbeda. Nah, tapi dalam prakteknya, properti yang diwariskan dari parent kelas ke sub-kelas, biasanya diperlakukan sebagai nilai default. Jadi ada nilai-nilai default, jadi inheritance tadi atau pewarisan tadi, ketika diturunkan ke level di bawahnya, dia akan mengikuti turunan default-nya. Seperti itu. Jadi ketika sebuah kelas memiliki nilai properti sendiri, yang berbeda dengan properti yang diwariskan, maka nilai default akan di-override. Nah, yang ketiga, ada overriding, diganti, ditimpa. Kalau di OOP itu, kalau kalian belajar pemrograman OOP itu, polymorphism, inheritance, polymorphism itu berubah-ubah bentuk, bisa dirubah-ubah objek inheritance, pewarisan, kemudian ada lagi yang lain-lain. Nah, di dalam salah satunya itu ada overriding namanya. Jadi ditimpa. Nah, jadi contoh tadi, misalkan tadi, kalau kita bilang bahwa penguin itu semua burung bisa terbang, tapi kenyataannya penguin itu burung dan tidak bisa terbang. Maka ketika dia penguin, berarti harusnya punya nilai properti sendiri dong. Iya, betul. Tidak bisa terbang. Punya properti sendiri nilainya. Maka ketika dia kasusnya untuk penguin tadi, ditimpa nilai default-nya tadi bisa terbang dengan menjadi tidak bisa terbang. Di-overriding. Ditimpa. Kalau di pemrograman, ketika kita deklarasikan sebagai nilai X-nya sama dengan tiga integer, bisa overriding-nya kita ganti dengan float. Misalkan di tengah jalan. Di float, di overriding. Oke. Selain inheritance secara tunggal, ada multiple inheritance. Ini memungkinkan objek yang diwarisi dari properti, dari banyak kelas. Jadi dari banyak kelas. Kemudian objek yang mewarisi properti, bisa juga memungkinkan objek itu mewarisi properti yang berbeda. Nanti akan muncul konflik-konflik properti. Kayak tadi. Jadi ketika kita waris, ketika terjadinya bahwa kita bilang bahwa semua burung bisa terbang, tapi kenyataan ada burung yang ada penguin itu masuk kategori burung yang tidak bisa terbang, maka akan terjadi konflik properti di situ. Jadi, semua objek itu mungkin diwariskan dari properti dari banyak kelas. misalkan contoh kayak tadi ya, contoh yang lainnya misalkan ada benda, ada objek, bisa diwarisi warnanya diambil dari satu objek ini. Kemudian ukurannya dari objek yang ini. Yang ini dari objek ini. Jadi, masing-masing diambil satu-satu properti dari banyak-banyak kelas itu. Nah, ketika salah satu objek itu terjadi perbedaan, tadi kan ingat ya, kalau internetnya dia mewarisi, harusnya mewarisi semua nilai default. Ketika dia mewariskan tadi, objek tadi berbeda, bisa terjadi konflik properti. Istilahnya katakanlah kalau di kita konflik ya, konflik properti. Kamu mau ke kiri atau ke kanan? Kalau kita berbeda pendapat gitu kan akhirnya kalau nggak, jontos-jontosan berangkat sendiri. Ya udah, kamu ke kanan, saya ke kiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, ada istilahnya namanya konflik resolution. Ya, konflik resolution. Jadi, mana bisa dilihat dari derajatnya? Mana yang harus didahulukan? Kalau kasusnya untuk ini, maka kita ngambil propertinya model ini. Nah, itu contoh-contoh adalah konflik resolution. Jadi, kesepakatan yang digunakan untuk menyelesaikan terjadinya konflik terhadap pewarisan sebuah properti. Salah satunya tadi dengan over-reading tadi, sebenarnya salah satu caranya adalah itu. Menimpa salah satu yang tadi yang ada dengan timpa yang baru. Bisa ditimpa balik dengan yang baru, informasi baru lagi. Oke. Itu mungkin agak abstrak ya, mungkin penjelasan saya. Mungkin nanti kelihatan pada saat, kalau ada contoh-contoh nanti pada saat dipraktik. praktik-praktik ya. Oke, sampai sini kita sudah bahas dua hal. Yang pertama tentang reasoning. Yang kedua tentang semantik network. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Put Fitri. Kenapa Fitri? Oke. Oke. Gak ada? Lanjut ya. Bisa raise hand kalau mau ada bertanya atau ditulis di chat, nanti saya baca. Oke. Yang terakhir adalah tentang frame. Oke. Frame ini digunakan untuk menyimpan knowledge, pengetahuan. Frame menyatakan entitas atau objek yang memiliki sekumpulan slot, atribut. Jadi di dalam frame ini ada atribut dan nilai. Misalkan contoh gini, objeknya apa? Mamalia sama gajah. Eleven. Slotnya, propertinya, bisa jadi warna dan ukuran. Jadi sebenarnya sama antara frame, kemudian semantik network, cuman penulisannya berbeda. Kalau semantik menggunakan grab seperti ini, kalau kita menggunakan frame, dia menulisnya nanti ditulisnya pakai kotak-kotak gini dia. Seperti ini. Property, warna ini. Slot value-nya, isinya. Jadi mamalia mempunyai warna apa? Hitam misalkan. Warna hitamnya adalah, color-nya tadi, adalah slot value-nya. Jadi objeknya adalah mamalia, slotnya adalah warna, hitam itu adalah slot value. Misalkan manusia ya, objeknya adalah manusia, slotnya itu adalah nama, isi slot value-nya adalah namanya budi. Jadi budi itu adalah slot value, nama itu adalah slot, manusia itu adalah objek. Setiap atribut mempunyai nilai legal. Jadi setiap atribut-atribut, dia mempunyai nilai yang legal. Frame secara tidak langsung terhubung dengan frame lainnya, karena nilai dari atribut adalah frame. Jadi bisa jadi terhubung antara satu frame dengan frame yang lain. Contohnya gini. John, objek, is a man, slot, has a car, has a car, slot. Man ini bisa kita definisikan. Ini bisa menjadi slot value-nya. Man is a crater, has a spinal cord, car, the owner is John, the color is red, color adalah slot-nya, red adalah is value-nya. Jadi bisa jadi, car-nya tadi dia punya lagi, ada slot value yang seperti ini. Made in Indonesia. Made adalah slot-nya, made in adalah slot-nya, value-nya, slot value-nya adalah Indonesia. Gambarnya gini saja. Jadi, John tadi kita definisikan bahwa dia man, a man itu nanti punya value. Atau ditulis seperti ini. Mamalia, mamal, is an animal. Hespard, hespad sama bridge, hespad dia memiliki rambut, bernapas dengan udara. ini adalah slot-nya. Ini slot value-nya. NBA basketball player, salah satunya adalah is an adult male, orang-orang yang dewasa. Cardinality, 400 nilai kalinya. Tinggi, beratnya sekian, gajinya sekian. Itu di atas ini, di atas ini. Ini contoh. Michael Jordan, instant of NBA basketball player. Berarti Michael Jordan ini adalah merupakan bagian dari NBA basketball player. Jadi, is a instance. Instant ya, instant dari basketball player. Kemudian, human is a mammal. manusia adalah mamalia. Cardinality, 6 million. Tinggi sekian, memiliki tangan ya. Dua. Jadi, masing-masing ini bisa diterjemahkan lagi. Adult male, adult male ini bisa diterjemahkan ini. Adalah manusia. Sekian-sekian. John Stock, instant NBA basketball. Atribut yang dapat diwariskan, ini disimbolkan, ini gender. Ini hespad. artinya ketika kita punya mammalian yang lain, animal yang lain, berarti dia hespad, dia punya rambut, dia punya bernafas dengan udara. Jadi, bisa diturunkan di sini antara dari banyaknya propertis yang ada dari banyaknya propertis ini. Ini bisa kita turunkan kepada sub-sub kelas di bawahnya. Ini contoh penurunannya. Hespad ini diturun ke sini. Isinya beda kan? Kalau animal kan, hespadnya lag. Seperti itu. Ini contoh lagi. Default values. Ini default values-nya. kalau kita lihat ukurannya besar, varinya no, di sini yes. Yang ini bisa kita turunkan tadi. atribut yang dapat diwariskan antara ini ke sini. Yang ini default. Jadi, kalau kita punya gajah, ada gajah yang lain, ukurannya besar, sama warnanya gray, abu-abu. Seperti itu. Ini contoh. Ini contoh yang lain. Jadi, bentuknya boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Seperti itu. bebas ya. Ini contoh. Hotel room. Hotel room, katakanlah objeknya. Dia punya slotnya superkelas, location, sama konten. Isi slot values-nya, superkelasnya adalah room. Location-nya adalah hotel. Kontennya dia terdiri, kursi hotel, telepon hotel, tempat tidur yang ada di hotel. Ini bisa kita pecahkan lagi, hotel chair ini. Superkelasnya adalah chair. Jadi, kursi hotel, itu kursinya, superkelasnya. Kemudian, ukurannya sekian, punya kakinya sekian, digunakan untuk duduk. Kegunaannya. Sama, yang lain juga. Hotel phone, hotel bed. Nanti di sini ada part matrasnya. Matras ini nanti dihubungi lagi. Jadi, bisa tering terhubung modelnya. Jadi, kalau ini terrelasi di antara. Jadi, terdefinisi lebih detail lagi di dalamnya. Pak, misalkan, kita mau pecahkan lagi. Telepon ini ada mereknya. Kemudian apa lagi. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Yang di sebelah kotak di sini adalah nama objeknya. Yang di tengah adalah, slot value-nya. Slot-nya di sini adalah value-nya. Sama seperti ini. Nanti, masing-masing sama terhubung tadi dengan menggunakan semantik network kayak tadi. Color, misalkan di sini. Jadi, burung ini memiliki color. Warnanya apa? Yellow. Ada contohnya salah satu. Ravens. Kalau ini kan bulung ngenari. Kalau ini tadi, Ravens. Dia color-nya black. Kemudian, dia bisa ada lagi yang ini. Dipecahin lagi. Pemiliknya siapa? Dan seterusnya. Saling terhubung antara satu dengan. Pananya yang mana? Pananya itu menghubungkan. Kalau ini color. Color ini terhubung ke sini. Kalau ini color-nya Edgar di sini. Sally adalah salah satu ini. Pemiliknya siapa? Mary. Mary adalah salah satu orang. John adalah orang juga. Yang pemiliknya dari Tweety adalah John. Burung Tweety ini adalah salah satu burung kenari. Warnanya adalah yellow. Burungnya tadi punya sayap, punya warna, punya kulit, dan segala macam. Ini contoh penggambaran menggunakan frame. 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh merubah semantic net menjadi frame. Jadi bisa dari sini dirubah ke sini atau dari sini dirubah ke sini. Ini kita lihat. Animal mamal. Jadi mamal ini subkelasnya adalah animal. Ngambil di sini. Hespat head. Dia mempunyai kepala head. Jadi yang tertingginya adalah animal ini. Mamal ini animal. Elephant ini subkelas dari mamal. Ini subkelasnya di atasnya dia. Warnanya apa? Gray. Warna-warna itu gray. Terus ini dia punya ukurannya T besar, kemudian gray oke. Terus Nelly adalah el gajah. Salah satu contoh gajah. Dia punya, dia suka apple. Clyde, yang ini adalah merupakan instance-nya adalah elephant. Ini salah satu contoh. Contoh dari gajah 2 ini. Gajah ini sama ini. Nanti di dalam beberapa latihan, bagaimana mentransfer dari yang semantik menjadi frame, atau sebaliknya dari frame menjadi semantik. Ini kayaknya sih sama kayak tadi ya. Sama nih. Ini biasanya ada istilahnya daemon. Daemon menghitung nilai slot. Jadi nilai slotnya itu bisa dihitung. Misalkan contohnya fungsi menghitungnya. Age. Nah ini. Age. Ini bisa dihitung usianya ini. Oke. Kalau dia lahirnya tahun 60, 11 April 60, maka kita bisa ngitung usianya dengan 2022. Maka tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal dia ulang tahun. Jadi pada saat kita input itu bukan ngitung usianya. Kalau dia usianya saat ini 40, kita hitung 40. Nanti tahun depan harusnya naik jadi 41. Tapi kalau karena kita ngisinya 40, tahun depan kita buka, tetap 40 terus usianya. Yang bagus jadi jangan mengisi usianya. Tapi isilah tanggal lahir. Makanya usia itu nggak perlu disimpan. Tapi yang disimpan adalah tanggal lahir. Nanti kalau mau menampilkan usia saat ini adalah tinggal dikurangi. Waktu saat ini dengan waktu ketika dia lahir, tanggal dia lahir. Dapatlah usianya berapa. Terus berganti-ganti kan. Tahun depan nambah setahun. Tahun dua tahun lagi nambah dua tahun. Itu yang disebut sebagai daemon. Jadi adalah kemampuan memasukkan daemon untuk menghitung nilai slot. Terus cardinality, misalkan. 6 million inheritance. Inheritable, no. Ini bisa dihitung. Yang ininya, yang daemon. Kita tulis di sini. Inheritable, yes. Ini kan inheritable-nya no. Berarti nggak dihitung ini. Berarti static dia 6 million. Kalau ini inheritable, kita tulis yes. Nanti dihitung dengan daemon compute age. Mary adalah salah satu human tadi. Kita ingin hitung usianya berapa. Ambil instant human-nya, gendernya adalah female, lahirnya tahun sekian. Maka kita dapat usia dia nanti berapa. Jadi usia yang ini diisi dari 2022 dikurangi 60. Berapalah usianya dia. Ini cuma kelebihan teori saja. Lebih mudah dipahami. Kemudian dapat diimplementasi dalam pemrograman orientasi objek. Dapat dilihat. Karena inheritance-nya dan dapat diatur. Seperti itu. Ini saya kasih latihan buat di rumah. Ubahlah semantik network ini menjadi frame. Silahkan nanti dicoba. Bisa dikumpulkan. Jadi bagaimana cara kita membentuk yang seperti ini tadi. Dari sini jadi ini berarti. Semantik network menjadi frame. Oke. Bisa ya? Dicoba dulu. Oke. Sampai sini. Dari saya ada pertanyaan? contohnya. Okay. Selamat menikmati